Assalamualaikum Sobat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat desain kartu ucapan kelahiran bayi tentunya menggunakan Adobe Photoshop, langsung saja yuk kita ikuti tutorialnya langkah pertama kita membuat file baru dengan ukuran 15 dengan satuan kita buat cm x 10 dengan resolusi 300px per inci kemudian untuk foregroundnya kita buat warna hijau agak muda kemudian menggunakan pen baget tool kita tumpahkan pada tengah-tengah area kerja selanjutnya kita gunakan rectangular marhoi tool tarik di bagian pojok kiri atas seperti ini kemudian kita membuat layer baru di foreground ini kita ubah warnanya menjadi kuning kembali menggunakan pen baget tool kita tumpahkan pada area yang terseleksi dan kita hilangkan seleksinya dengan ctrl D selanjutnya kita duplikat layernya ini klik kanan duplikat layer kita tarik dengan move tool dengan menekan shift kita tarik ke arah samping seperti ini kemudian ubah warnanya menggunakan efek kita pilih color overlay kita buat menjadi warna pink agak keunguan seperti ini selanjutnya layer yang kuning dengan layer yang pink ini kita satukan dengan menekan ctrl pada keyboard kemudian diseleksi keduanya klik kanan kita pilih merger layer kemudian kembali klik kanan pilih duplikat hasil duplikatnya kita tarik dengan menekan shift pada keyboard seperti ini kemudian kembali langkah yang awal yaitu menseleksi keduanya kemudian kita merger layer kembali kita lakukan duplikat kembali kemudian tarik ke sebelah samping kanan kita jadikan satu layer lagi kemudian kita bisa duplikat kembali tarik menggunakan move tool selanjutnya kita bisa jadikan satu kembali kedua layer ini kemudian gunakan ctrl T kita tarik ke samping seperti ini sampai melebihi tujuannya keduanya agar kuning ini ada di sebelah kiri dan sebelah kanan kemudian bisa kita centang langkah selanjutnya kita duplikat kembali layernya kemudian kita gerakkan ke arah bawah menggunakan move tool selanjutnya kita bisa membuat frame nanti untuk menaruh fotonya kita bisa gunakan custom shape tool kemudian di shape ini kita bisa pilih frame yang ketujuh klik dua kali kemudian kita tarik ke dalam area kerja gunakan pen tool klik kanan kemudian kita pilih make selection peter kita kasih 0 selanjutnya kita membuat layer baru kemudian kemudian menggunakan pen baget tool kita pilih foreground nya menjadi warna ungu kemudian kita tumpahkan pada area yang terseleksi kita hilangkan seleksinya dengan ctrl D kemudian gunakan ctrl T kursor ditaruh di bagian pojok kita bisa tarik seperti ini dan kita bisa perbesar sedikit kalau sudah bisa kita pilih centang langkah selanjutnya gunakan magic wand tool untuk menseleksi bagian tengah dari frame ini kemudian kita buka foto yang telah kita siapkan gunakan select all atau ctrl A kemudian kita pilih edit copy selanjutnya kembali ke layar kerja kita pilih edit paste spesial pilih paste into sehingga foto ini akan berada di frame yang telah kita seleksi di awal tadi kemudian kita gunakan ctrl T terus tekan shift untuk membuat foto selalu proporsi kemudian kita bisa agak belokkan sedikit seperti ini terus kita geser menggunakan arah panah kalau sudah cukup kita bisa centang langkah selanjutnya kita gunakan horizontal tipe tool untuk menulis tagnya kita tulis kemudian disini kita bisa ubah menggunakan horizontal tipe tool warnanya menggunakan hitam kemudian gunakan ctrl T untuk memperkecil tagnya selanjutnya kita bisa duplikat tagnya ini kemudian kita tarik ke bawah menggunakan move tool terus gunakan horizontal tipe tool kembali kita blok seperti ini ganti tagnya kita blok kembali ganti tagnya menjadi arial kemudian kita bisa perkecil menjadi 12 atau lebih kecil lagi juga gak apa-apa 11 mungkin nah seperti ini langkah selanjutnya kita bisa geser keduanya bersamaan dengan menekan control kita seleksi dua-duanya agak digeser ke tengah sedikit langkah selanjutnya kita bisa gunakan horizontal tipe tool kembali untuk menulis tag namanya disini misalkan kita gunakan font script mtboard kita klikkan pada area kerja kemudian gunakan move tool untuk menggerakkan ke kanan sedikit seperti ini kemudian gunakan ctrl T untuk memperbesar gunakan alt dan shift secara bersamaan kalau sudah bisa kita centang kembali selanjutnya kita bisa memilih tag yang kedua kita klik kanan duplikat layer kemudian bisa kita tarik ke bawah kita ganti tagnya dengan nama panggilan dari anaknya ini kemudian gunakan move tool kembali kita perbesar sedikit seperti ini selanjutnya bisa kita centang gunakan horizontal tipe tool kembali kita buat areal yang put perkecil sedikit mungkin digunakan ctrl T langkah selanjutnya kita duplikat kembali tulisan telah lahir ini kita taruh ke bagian bawah kita tulis tanggal kelahirannya kita enter dua kali nah sampai sini kita bisa blok tulisan semoga ini kemudian pilih fontnya menjadi 9 selanjutnya gunakan move tool kita seleksi semuanya tag ini menggunakan keyboard tekan ctrl kemudian kita tarik ke atas terus pilih per layer kita tarik sesuaikan posisinya kembali selanjutnya kita duplikat tagnya ini kemudian gunakan horizontal tipe tool kita block semuanya kita block semuanya kemudian kita ganti tagnya kita perkecil fontnya kemudian di bagian nama ini bisa kita ubah menjadi time new roman mungkin kemudian kita buat boot kita ubah menjadi lebih besar nah seperti ini nah seperti ini kita del sedikit nah posisinya agar sesuai selanjutnya kita kembali ke tag nazia ini kita klik kanan pilih tagnya kemudian di bagian efek kita kasih gradient overlay kita pilih gradientnya menjadi ini oranye dan kuning oke kemudian kita kasih stroke dengan ketebalan sekitar 9 kita pilih lebar kecil sedikit oke kemudian di bagian tag ini agar lebih menonjol kita bisa kasih gradasi warna putih pilih rectangular mark way tool kita blockkan di bagian tagnya seperti ini kemudian pilih klik kanan kita gunakan feeder kita kasih nilainya 100 kemudian layarnya kita ubah di bagian atasnya background ini kita buat layer baru untuk foregroundnya kita buat warna putih selanjutnya pilih band baget tool kita tumpahkan pada area yang terseleksi seperti ini hilangkan seleksinya dengan ctrl D kemudian kita bisa ubah opasitenya menjadi lebih kecil nah seperti ini selanjutnya kita buat aksesoris pada bagian frame ini menggunakan custom shape tool kita cari yang bentuknya mungkin cari bentuk bintang nah kemudian kita bisa tarik pada area kerja seperti ini gunakan pen tool klik kanan make selection feeder nya 0 oke kemudian kita buat layer baru foregroundnya kita ubah misalkan disini kita gunakan biru yang agak mudah gunakan pen baget tool kita tumpahkan pada area yang terseleksi kemudian layer nya ini kita bisa taruh di atasnya frame nah hilangkan seleksinya dengan ctrl D kemudian kita bisa gunakan ctrl T agak dimiringkan sedikit seperti ini kalau sudah bisa dicentang kemudian kita bisa duplikat kembali terus gunakan move tool untuk menarik posisinya gunakan ctrl T kita perkecil dengan menekan ALT dan shift secara bersamaan kemudian kita bisa ubah posisinya seperti ini kalau sudah bisa kita tarik agak ke atas kemudian dicentang selanjutnya kita gunakan layer 4 ini kembali kita duplikat kita duplikat taruh di bagian bawah seperti ini kita bisa duplikat kembali taruh di bagian atas kemudian yang bawah ini kita perkecil sedikit menggunakan cendang kembali kemudian kita bisa ubah warnanya menggunakan image adjust hue saturation atau nanti ctrl U juga bisa ubah warnanya seperti ini oke kemudian yang layer ini kita pilih kemudian kita ubah lagi ctrl U ubah warnanya misalkan menjadi seperti ini kita perkecil sedikit dengan ctrl T langkah selanjutnya kita bisa menduplikat kembali yang layer 4 ini untuk bintang ini kita duplikat kemudian hasil duplikatannya ini kita bisa gunakan magic wand tool untuk menseleksi kita zoom dulu kemudian bisa ke rectangular mark way tool klik kanan pilih transform selection kemudian gunakan shift dan alt tekan secara bersamaan kita tarik ke dalam seperti ini nah langkah selanjutnya kita bisa centang kemudian menggunakan arah panah kita bisa taruh di center nya kemudian kita tekan del pada keyboard nah selanjutnya kita hilangkan seleksinya dengan ctrl D kemudian diperkecil kembali fit on screen gunakan move tool kita buat agak kecil terus di duplikat menjadi beberapa seperti ini kita perkecil lagi mungkin dengan ctrl T terus kita bisa ubah warnanya dengan ctrl U seperti ini nah seperti ini kemudian kembali ke layer nya ini nah bisa duplikat kembali gunakan ctrl U untuk menampilkan Huey Saturation selanjutnya gunakan pen tool kita buat aksesoris yang kayak pita nah seperti ini kita klik kanan gunakan max selection oke kemudian membuat layer baru kita kasih warnanya menjadi agak kuning seperti ini kemudian gunakan pen baget tool kita tumpahkan pada area kerja selanjutnya hilangkan seleksinya dengan ctrl D terus gunakan move tool kita taruh di sebelah sini perkecil dengan ctrl T nah ini juga sebagai aksesoris kita bisa duplikat menjadi beberapa kita ubah warnanya dengan ctrl U oke kemudian kita bisa duplikat kembali taruh di bagian sini mungkin kita bisa gunakan ctrl T untuk mengubah posisinya kita perkecil sedikit sudah bisa dicentang ubah warnanya dengan ctrl U selanjutnya kita bisa duplikat kembali kita bisa perbesar ctrl T gunakan ctrl U untuk mengubah warnanya oke mungkin kita bisa ubah sedikit posisinya bintangnya ini juga lapar kecil untuk framenya kita kira sudah cukup kemudian mungkin kita bisa perkecil lagi fontnya ini agar kelihatan lebih proporsi ukurannya kita seleksi bersamaan kemudian tekan ctrl T kita perkecil sedikit seperti ini selanjutnya bisa kita centang ini juga kita perkecil ctrl T kemudian taruh agak tengah seperti ini kalau sudah cukup bisa kita simpan kita juga bisa menyimpan file jpegnya kita flatten menjadi satu kemudian save as pilih jpeg oke demikian sobat tutorial membuat kartu ucapan kelahiran mungkin ada pertanyaan kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.